Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali hari ini saya bisa berjumpa dengan Anda Dan hari ini kita akan share video Kita akan sedikit berimajinasi Andaikan chat GPT itu mengikuti tes seleksi BUMN Kira-kira dia bisa lolos enggak ya? Karena kita tahu bahwa chat GPT itu adalah salah satu AI yang sangat pintar sekali ya Dan hari ini kita akan coba ya Kita akan bermain peran bagaimana ketika chat GPT itu mengikuti tes seleksi BUMN Apakah dia bisa lolos atau tidak ya Sebelumnya disclaimer dulu ya Bahwa video ini pure hanya untuk menguji atau mengetahui performa chat GPT ketika dia mengikuti tes seleksi BUMN Dan saya tidak ada kaitan dengan pihak BUMN ataupun dengan pihak-pihak yang lain Ini saya pure sebagai orang awam yang ingin mengetahui ya Kita punya imajinasi kepintaran chat GPT itu Andai kan dia mengikuti tes seleksi BUMN apakah lolos atau tidak ya Nah dari sini nanti kita akan bisa menguji atau mengetahui performa chat GPT itu ketika dia harus menyediakan soal-soal di pes BUMN Ya dan ini kita akan bermain peran saya sebagai panitia pes yang menyediakan soal plus kunci jawatan sekaligus mengoreksinya Sehingga nanti kita akan tetapkan ya Ya dia dikatakan lolos Kalau dikatakan lolos ya Jika nilai minimal 80 Ya kita buat aturan ya dia akan lolos jika nilai minimalnya adalah 80% 80% nilainya ya dari total maksimum Nah kemudian chat GPT nanti sebagai peserta tes BUMN Oke simak video ini sampai selesai jangan diloncat-loncat karena kita akan bermain-main dengan chat GPT Langsung saja kita menuju ke chat GPT Langsung kita buka chat openai chat.openai.com Kemudian kita login menggunakan akun Google Nah kita langsung buka di sini ya Kalau teman-teman yang belum tahu chat GPT silahkan ya Dicari tahu chat GPT Kalau enggak ya kita langsung aja ini chat openai kita buka ya Terus nanti kita login menggunakan akun Google Oke Hai Hari ini saya akan Hari ini saya akan mengajak kamu bermain peran Kamu siap Ya jadi ini pintar sekali ya teman-teman Tentu saya siap saya bisa bermain peran denganmu Apa peran yang ingin kamu mainkan Ya Saya ingin kamu berperan sebagai peserta tes BUMN Dan saya sebagai panitia Yang menyediakan soal yang harus kamu kerjakan Ya tentu saya siap berperan sebagai peserta tes BUMN Bagaimana cara peran ini akan dilakukan Apakah kamu memberikan soal kepada saya Dan saya akan mencoba menjawabnya Mohon beritahu saya instruksinya Siap Siap Kamu akan saya mencoba menjawabnya Dan kamu hanya berkesempatan menjawabnya sekali Baiklah Saya siap menerima tantangan tersebut Silahkan berikan soal pertama Dan saya akan mencoba menjawab dengan sebaik mungkin Mantap Ya Hari ini saya sudah menyiapkan soal ya Soal ini saya dapatkan dari internet Ya Tes BUMN Nah ini saya dapatkan dari internet Nah disini ada beberapa jenis tes ya Yang pertama ada tes verbal Ya ini ada sinonim, antonim dan hubungan sebab akitab Hubungan antar kata ya Kemudian tes pemahaman wacana Ada beberapa jenis ini tadi Tes verbal, tes pemahaman wacana Kemudian Ada tes numerik Ya ada tes numerik Kemudian Ada tes deret angka Ya Ada tes deret angka Dan tes ketelitian Ya Sudah ada kuncinya semuanya Dan tes gambar ya Karena CGPT ini Dia adalah kecerdasan kekuatan yang berbasis set Ya Jadi tidak bisa menampilkan gambar Maka untuk yang tes gambar kita skip ya Jadi nanti kita akan mulai dari Tes verbal Ya Nanti kita akan lihat performanya Apakah dia bisa lolos atau tidak ya Dan syarat Nilai minimal adalah 80 Ya ini peraturan saya sendiri sih ya Ya disini ada 20 soal Untuk tes verbal Langsung saja ya Kita akan Coba Berikan tes yang pertama Ya kita copy disini Mana jawaban yang tepat Yang tepat Ya Ya sedang loading ini ya Sedang men-generate Jawabannya tepat Untuk kisi-kisi adalah C Yaitu tabel Ya Tabel Ini apakah kamu yakin Ya jadi ini adalah Sempatannya hanya satu kali Ketika dia menjawab sekali Kita kasih tanya untuk jawaban kunci ya Apakah kamu yakin Jika iya Maka jawaban saya kunci Jika jawaban anda adalah D Pola kerja Makanya saya sudah benar Oh Kamu sebagai peserta Tidak boleh Tanya kepada saya Tugasmu hanya Menjawab Kita akan berusaha untuk sebaik mungkin Silahkan berikan soal berikutnya Berarti Jawaban dia adalah C Jawaban dia adalah C Tabel Kita lihat Untuk soal yang pertama Soal yang pertama Ini kisi-kisi Itu mempunyai makna Yaitu Kisi-kisi ya Mempunyai makna yang berdekatan dengan Jawabannya ini D Yaitu Torali Atau teruji Alasannya ini ya Kisi-kisi dapat diartikan sebagai Kayu atau besi yang dipasang Berdiri dan berjarak Sehingga terdapat celah-celah Pada tingkap dan Sebagainya ya Sehingga ini seperti dengan Jiruji Kisi-kisi itu seperti dengan Jiruji Jadi jawaban yang pertama Untuk CGBD ini Salah ya Salah Oke Berarti Soal yang pertama Dia salah Kita lanjutkan Untuk soal yang Kedua Kita langsung saja Berikan Dua soal Mudun sama dengan beradab Buga sama dengan makanan Kenikmatan Kita cek Mudun sama dengan beradab Kemudian Buga sama dengan makanan Kenikmatan Kita cek Mudun Buga makanan Kenikmatan Jawabannya adalah B Betul Kemudian mudun beradab Betul ya Hitbat ini CGBD ya Oke Betul Selamat Ada betul Kemudian Kita cek Untuk yang nomor Empat dan lima Oke Kita lanjutkan Soal berikutnya Ada anjung dan friksi Anjung sama dengan panggung Friksi sama dengan Perpecahan Friksion Itu perpecahan Sepertinya betul ya Kita lihat Di potensi Sebeban Anjung Itu adalah panggung Kemudian friksi adalah Perpecahan Hebat ya Kamu hebat Hebat kamu CGBD ya Kita lanjutkan Soal nomor 6 Friksi Nah Ting Kemudian Pilihannya Ini Kita ganti Dengan soal Antonim Lawan makna kata Bye